Bapak saat ini kami mau menantikan pintu gerbang surga terbuka buat kami Turunkan hujan berkatmu Turunkan setiap verman yang akan kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan Kami umatmu saat ini sedang menantikan hujan yang berasal daripadamu Kami merupakan suatu tanah yang kering Kami datang pagi ini ya Bapak Turunkan hujanmu Bukakan gerbang surga Biar kami merasakan hujan yang berasal daripadamu Kami butuh air kehidupan Untuk melegakan segala kedak-dahaga kami Berfirmanlah engkau pada pagi hari ini ya Tuhan Bersiapkan akan tubuh jiwa dan roh kami Kami mau menyediakan wadah kami pagi ini Kami mohon di dalam namamu kau isi penuh-penuh kami Tuhan Engkau singkapkan jalan pikiran kami Sampai kami boleh menangkap apa yang engkau mau Tuhan Timbulkan iman kami Untuk kami meraih Dan semua itu akan menjadi sesuatu kenyataan dalam hidup kami Kami butuh pimpinanmu Kami butuh direction Yang memimpin kami sepanjang hidup kami Kami butuh Tuhan Petunjuk-petunjuk yang berasal daripadamu Apa yang harus kami lakukan Dan apa yang tidak boleh kami lakukan Sehingga perjalanan kami menjadi berhasil Dan kami naik dan tidak pernah turun Terima kasih Bapak Saat ini kami mau mempersilahkan kau Tuhan roh kudus Untuk bekerja dengan luar biasa buat kami Tuhan roh kudus Tutup semua yang bukan berasal daripadamu Buka semua yang berasal daripadamu Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Dan terima kasih Tuhan roh kudus Berbicara lah kau saat ini Kami siap buat melakukan Dan mendengar apa yang engkau mau Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya katakan sama-sama Ya silahkan duduk saudara Selamat pagi Kita sudah berjalan Dari jam 5 pagi Eh saat 5 sore Sampai sekarang jam 5 pagi Sekarang sudah jam 7 Dan saya percaya Kita akan menyelesaikan Sampai sore nanti Amin Masih tetap kuat Masih tetap bergairah Ya Saudara Hari ini Kita tahu Tanggal 1 September Betul Kita sudah masuk kepada Bulan yang ke-9 Dan Ada perkara yang luar biasa Dalam bulan 9 ini Ada hal-hal yang Benar-benar dikatakan Suatu momen Ya Tanggal 9 Bulan 9 Tahun 2019 Betul? Jangan ditayangkan dulu itu Lalu kita akan mencapai Yang namanya 19 Bulan 9 Tahun 2019 Ya Awal 19 Diakhiri 19 Lalu kita akan Mendapatkan Yang dinamakan 29 Yang belakangnya 9 Lalu Bulannya tetap 9 Tahunnya Belakangnya 9 Betul? Nah Ini adalah momen-momen Yang sangat luar biasa Mungkin buat orang lain Mengatakan Umum itu Itu suatu hal yang biasa Tapi sebetulnya Buat kita anak-anak Tuhan Kita harus bisa menangkap Apa yang Tuhan mau Amin Nah Saudara Kita tahu bahwa 9 Tanggal 9 Bulan 9 Tahun 2019 Tuhan melakukan sesuatu Karena sebenarnya Itu adalah Puncak Ayinten Perhatikan Itu puncak Daripada Ayinten Saudara Sepanjang tahun Mulai dari tanggal 10 September Tahun 2018 Saudara Dan saya masuk dalam Tahun Ayinten Betul? Di akhiri Itu Nanti tanggal 29 Bulan September Itu Ayinten Selesai Mulai Tanggal 29 Matahari Terbenam Itu Kita sudah Masuk dalam Ros Masuk dalam Tahun yang Baru Tahun yang Baru Itu Kita akan Masuk Namanya AINP Berbeda Lagi Nah AINP ini Akan Kita Rayakan Nanti Tanggal 29 September Pas Kita akan Melakukan Doa 24 Jam Jadi Doa 24 Jam Itu Bulan Ini Separuh Dari tanggal 1 Hari ini Nanti Tanggal 29 Kita Mengadakan Lagi Nah Tanggal 29 September Nanti Ada Perkara-perkara Yang Ajaib Yang Tuhan Sediakan Ada Tindakan Tindakan Profetik Yang Harus Kita Lakukan Dan Ada Perkara-perkara Yang Luar Biasa Yang Tuhan Sediakan Buat Saudara Dan Saya Saya Berdoa Saudara Tangkap Ini Bulan Depan Jangan Miss Karena Kotbah Hari Ini Itu Persiapan Dan To be Continue Untuk Tanggal 29 Saya Berdoa Buat Saudara-saudara Yang Tidak Hadir Pada Hari Ini Saya Berharap Bisa Streaming Dimana Saudara Berada Karena Ini Persiapan Untuk Mencapai Tanggal 29 September Nanti Jelas Saya Berdoa Saudara Tidak Miss Jadi Jangan Dapat Separuh Tapi Dapat Full Seluruhnya Siapa Yang Mau Dapat Seluruhnya Amin Saudara Saya Terangkan Dulu Untuk Tanggal 9 9 9 9 Tolong Ditayangkan Tentang 9 9 9 No Ya Coba Multi Itu Agak Sedikit Cepat Daya Tangkapnya Kita Tanggal 9 9 9 Itu Akan Pergi Ke Mahanaim Ini Adalah Yang Dinamakan Puncak Ayintet Saudara Saudara Lihat Disini Saya Berdoa Saudara Bisa Ikut Semua Buat Kota Sion Itu Sudah Tutup Pendaftarannya Buat Saudara Yang Rindu Pergilah Sendiri Bikin Kelompok Sendiri Dan Berangkatlah Sendiri Karena Saudara Sudah Diberi Kesempatan Buat Orang Sion Untuk Daftar Ditutup Kemarin Selesai Dan Kita Berangkat Tanggal Sembilan Buat Saudara Yang Belum Daftar Aku Kok Telat Ya Mangkat Dwek Kalau Merasa Diri Aku Telat Ya Mangkat Sendiri Gimana Uangnya Ya Pakai Uang Sendiri Tapi Kalau Yang Sudah Daftar Itu Betul Gratis Pulang Pergi Dan Makan Yang Belum Daftar Pergilah Sendiri Buat Kelompok Sendiri Bisa Naik Kereta Api Bisa Naik Apa Saja Yang Saudara Mau Tapi Bayar Sendiri Amin Amin Nah Saudara Saya Ingin Terangkan Bahwa Nanti Kita Akan Sampai Di Sana Jam 7 Pagi Itu Kita Sudah Mulai Jadi Buat Saudara Saudara Yang Mau Naik Mobil Sendiri Itu Bisa Hari Minggunya Berangkat Mau Tidak Mau Menginap Kalau Tidak Mau Menginap Berangkat Tengah Malam Supaya Jangan Sampai Nanti Jam 7 Sebab Diadakan Di Mahanaim Ini Itu Diadakannya Untuk Seluruh Indonesia Artinya Seluruh Bahtera di Indonesia Dan Banyak Yang Dari Luar Negeri Yang Jadi Kalau Saudara Itu Datangnya Terlambat Ya Kemungkinan Tidak Dapat Tempat Jadi Kita Harus Tahu Karena Ini Adalah Puncak Dari Aintet Walaupun Aintet Itu Akan Berakhir Tanggal 29 Sampai Dengan Jam 5 Setengah 6 Sampai Matahari Terbenam Begitu Matahari Terbenam Sudah Masuk Dalam Aintet Nah Tolong Ditayangkan Lagi Ya Saudara Nanti Tanggal Jam 7 Itu Saudara Ikut Dalam Kebahagian Sampai Kurang Lebih Sekitar Jam 11 Tengah 12 Selesai Itu Itu Disini Ada 11 Ruangan Ada 11 Ruangan Nah Dalam Ruangan Itu Ini Sebetulnya Kalau Saudara Lihat Yang Pertama Itu Ada Sumur Kedalaman Nanti Disana Ada Apa Bu Saya Juga Tidak Tahu Apa Benar-benar Ada Sumur Nantinya Disitu Saya Juga Tidak Tahu Karena Sampai Dengan Saat Ini Itu Merupakan Sesuatu Hal Yang Belum Dapat Dipastikan Itu Ada Apa Disitu Tapi Satu Hal Kalau Yang Namanya Sumur Kedalaman Adalah Dimana Ada Sesuatu Hubungan Yang Sangat Dalam Antara Saudara Dengan Tuhan Nah Ini digambarkan Tentang Triwira Yang Mempunyai Hubungan Yang Sangat Dalam Dengan Raja Dau Dimana Dia Mengatakan Aku Ngerti Benar Isi Hatinya Rajaku Pada Saat Raja Itu Mengatakan Aduh Alangkah Nikmatnya Kalau Aku Saat Ini Minum Dari Sumur Betlehem Cuma Mengubah Cuma Mengungkapkan Isi Hatinya Tidak Menyuruh Tidak Melakukan Sesuatu Yang Dipaksakan Raja Daud Hanya Mengeluarkan Isi Hatinya Tapi Tiga Perwira Ini Sangat Mengerti Akan Hati Daripada Rajanya Tanpa Disuruh Dia Mengerti Keriduannya Sampai Akhirnya Tiga Perwira Ini Dia Menyerahkan Hidupnya Masa Depannya Untuk Masuk Kedalam Batas Daripada Perbatasan Musuh Itu Resikonya Tidak Sedikit Tapi Dia Rela Melakukan Itu Semua Karena Rajanya Sampai Akhirnya Dia Bisa Ambil Itu Air Dan Dipersembahkan Sebenarnya Itu Arti Kedalaman Saudara Suatu Kedalaman Itu Artinya Bahwa Saudara Dan Saya Itu Bisa Mengerti Hatinya Tuhan Tanpa Harus Tuhan Memerintahkan Tanpa Harus Kamu Harus Begini Kamu Harus Begini Kamu Harus Begini Tapi Bisa Ngerti Hatinya Tuhan Sampai Kalian Bisa Ngerti Aduh Aku Tidak Benar Kalau Kayak Gini Saudara Dalam Kehidupan Saya Saya Belajar Kalau Ngadep Tuhan Saya Tidak Mau Sebarangan Ada Orang Kalau Berdoa Kakiknya Di Atas Kalau Lagi Sedang Dalam Keadaan Ibadah Kakiknya Begini Kalau Dalam Keadaan Kita Sedang Berhadapan Dengan Tuhan Kurang Ajarnya Luar Biasa Sampai Dengan Saat Ini Saya Belajar Untuk Menghormati Dan Mengerti Akan Tuhan Kalau Saya Mau Berdoa Di Rumah Ini Kalau Di Sini Si Saudara Tahu Pasti Saudara Lihat Apa Yang Saya Lakukan Kalau Di Rumah Itu Kadang-kadang Kalau Bangun Tengah Malam Otomatis Saya Masih Baju Baju Tidur Bukan Berarti Saya Harus Maka Baju Yang Bagus Enggak Bukan Berarti Saya Harus Dandan Dulu Enggak Tapi Kadang-kadang Saya Lakukan Hal Itu Kalau Saya Tahu Ini Rajaku Sedang Ingin Ketemu Dengan Saya Tapi Kalau Sedang Menghadap Saja Itu Saya Belajar Saya Duduk Tak Tutupin Bukan Selimutan Kerekepan Supaya Tidur Lagi Bukan Saya Tutupin Minimal Tak Tutupin Bantar Sampai Yang Ketau Kelihatan Hanya Sebatas Dada Saya Bersama Tuhan Dan Saya Tuhan Tuhan Paling Firman Tuhan Mengatakan Apabila Tuhan Sedang Berjalan Saudara Kalau Lihat Dalam Perjanjian Lama Dikatakan Begini Kenapa Bangsa Israel Dikatakan Kalau Engkau Sedang Buang Hajat Engkau Harus Pergi Ke Lapangan Itu Bawa Skop Begitu Kamu Buang Hajat Kotoran Kamu Kamu Harus Tutup Lagi Karena Siapa Tahu Saat Yang Seperti Itu Tuhan Sedang Berjalan Jangan Sampai Melihat Kekotoran Kalau Saudara Punya Kedalaman Yang Dalam Saudara Ngerti Hatinya Tuhan Tidak Pakai Kurang Ajar Tiga Perwira Ini Mengerti Banget Oleh Karena Itu Dia Bisa Mendapatkan Masuk Di Dalam Yang Dinamakan Sumur Kedalaman Saya Saya Berdoa Yang Saudara Mempunyai Kerinduan Ikut Kakak Tuhan Sifat Dan Karakter Itu Buat Ada Dalam Hidup Menta Sama Tuhan Supaya Karakter Kedalaman Yang Ada Pada Tiga Perwira Ini Jatuh Kepadaku Transfer Dalam Hidup Sampai Aku Bisa Ngerti Hatimu Sampai Aku Bertindak Apapun Aku Takut Kalau Sampai Menyakitkan Hatimu Kalau Kau Bisa Sampai Mencapai Kedalaman Itu Sebetulnya Itulah Dinamakan Kamu Mencapai Tom Dari Tahun Ayin Tadi Karena Itu Yang Tuhan Inginkan Dan Rindukan Masuk Kedalam Kedalaman Yang Pas Di hati Tuhan Jelas Ya Dan Dikatakan Yang kedua Saudara Akan Masuk Dalam Ada Lorong Cinta Ada Kebun Buah Dan Bunga Itu Isinya Ya Buah-buahan Ada Bunga Saudara Bisa Ambil Bunganya Saudara Bisa Makan Buah-nya Lalu Yang Ketiga Adalah Perjanjian Dan Perjalanan Batra Yang Ketiga Itu Ada Takut Disitu Ada Mesbah Dan Dikatakan Ada Banyak Perjanjian Yang Tuhan Berikan Selama Perjalanan Saudara Mengikuti Batra Lalu Dalam Yang Keempat Itu Ada Pesta Raja Otomatis Saudara Bisa Berjalan Dan Menikmati Segala Sesuatu Disitu Yang Kelima Ini Dinamakan Sayap Yang Kelima Itu Sayap Ini Adalah Dipakai Buat Saudara Bisa Terbang Yang Kenam Saudara Bisa Masuk Ketaman Keintiman Disini Suga Ada Taman Keintiman Yang Ketujuh Itu Adalah Air Terjun Nah Saudara Air Terjun Ini Benar-benar Itu Odor Sebab Benar-benar Ada Air Terjun Tujuannya Apa Membersihkan Segala Sesuatu Terus Yang Kedelapan Adalah Mewarisi 34 Provinsi Terus Yang Kesembilan Pesta Raja Otomatis Sekitar Jam 12 Jadi Saudara Boleh makan Disitu Lalu Dari Situ Makan Buah Lagi Dan Masuk No Limit Atau Puncak Kesebelas Saudara Tidak Perlu Dan Tidak Usah Masuk Sebelas Sebelas Tapi Kalau Mau Tidak Dilarang Saudara Berdoa Untuk Mengambil Sesuatu Yang Tuhan Suruhkan Apa Yang Diputuhkan Untuk Aku Bisa Mencapai No Limit Mencapai Puncak Air Tep Jelas Ya Sudah Itu Selesai Saya Sudah Ceritakan Kita Sekarang Masuk Intinya Hari Ini Tolong Ditayangkan Yang Hari Ini Kita Mencapai Persiapan Menghadapi Tahun Ain Pei 5780 Kemarin Ain Ted ada 5779 Hari Ini Sudah Masuk Satu Tahun Lagi 5780 Dan Kita Mencapai Juga 999 Yaitu No Limit Saya Sudah Terangkan Tentang 1999 Sekarang Kita Masuk Kepada Persiapan Menghadapi Tahun Ain Pei Saudara Saya Tadi Sudah Terangkan Bahwa Ain Pei Ini Dimulai Tanggal 29 Sampai Matahari Terbenam Begitu Matahari Terbenam Beralih Ayin Tab Berlalu Dan Saya Berdoa Saat Yang Seperti Itu Kita Katakan Tuhan Aku Mencapai No Limit Aku Mencapai Kedalaman Bersama Dengan Engkau Dan Aku Memasuki Akan Suatu Tahun Yang Baru Nah Itu Sampai Dengan Matahari Terbenam Tanggal 29 Akhir Jelas Ya Jelas Semua Ya Sampai Kapan Sampai 1 Oktober 29 30 Terus Mencapai 1 Oktober Itu Selesai Lalu Kita Akan Membahas Apa Arti Dari Ain Pei Saya Akan Berikan Sesuatu Karena Ini Adalah Merupakan Awal Untuk Memasuki Tahun Itu Tahun Itu Akan Kita Masuki Pada Saat Tanggal 29 Yang Akan Datang Kita Doa 24 Jam Lagi Itu Gambarnya Kalau Ain Itu Selalu Karena Mempunyai Arti Mata Gambarnya Seperti Itu Pei Itu Mempunyai Arti Mulut Saudara Lihat Ada Seperti Itu Ada Kayak Lidah Ya Saudara Lihatkan Itu Disitu Ya Jadi Artinya Ain Itu Punya Arti Mata Pei Itu Mempunyai Arti Mulut Karena Seperti Mur Seperti Huruf U Tapi Sebetulnya Kayak Mulut Kan Betul Terus Ada Lidah Nah Ini Artinya Ain Itu Artinya Mata Dan Pei Mempunyai Arti Mulut Kita Akan Baca Sama-sama Tentang Mata Apa Sebetulnya Yang Tuhan Mau Sebetulnya Begini Saudara Untuk Memasuki Tahun Ain Pei Siapkan Dirimu Kata Tuhan Karena Ada Dua Gerbang Ada Dua Gerbang Dalam Hidupmu Yang Harus Dipersiapkan Yaitu Apa Satu Gerbang Mata Dua Gerbang Mulut Jadi Tahun Ini Tuhan Menginginkan Gini Nah Kamu Hati-hati Untuk Tahun Ini Siapkan Sungguh-sungguh Matamu Siapkan Sungguh-sungguh Mulutmu Karena Ada Janji Tuhan Yang Sangat Luar Biasa Kalau Saudara Dan Saya Mau Menjaga Mata Dan Menjaga Mulut Ini Ada Janji Tuhan Yang Sangat Luar Biasa Beberapa Waktu Saat Saya Mempersiapkan Ini Saya Ketakutan Sendiri Ya Saya Padu Tuhan Kayaknya Gak Mungkin Saya Bisa Mencapai Kayaknya Gak Mungkin Siapa Yang Bisa Menjaga Mata Siapa Yang Bisa Menjaga Mulut Kadang-kadang Kalau kita Menghadapi Sesuatu Yang Sangat Menjengkelkan Tanpa Kerasa Mulut Kita Ngomong Dulu Kalau Kita Melihat Anak Kita Terlalu Nakal Kita Aduh Kamu Kok Nakal Banget Nah Sebetulnya Gak Boleh Kita Ngomong Gitu Tapi Akhirnya Kita Bicara Kera Itu Pada Waktu Kita Itu Mata Kita Melihat Sesuatu Seringkali Pikiran Kita Sudah Mulai Macem-macem Padara Kemarin Saya Belanja Bersama Dengan Anak-anak Ke Changsen Eh Di depan Ada Pameran Mobil Lalu Freddy Sama Sofino Mah Ini Mobil Baru Mobil Apa Ya Kok Bagus Kenapa Saya Ngomong Bagus Yang Saya Lihat Dengan Saya Melihat Saya Bisa Mengatakan Ini Mobil Bagus Karena Saya Melihat Mulut Saya Langsung Ngomong Bagus Walaupun Saya Belum Naik Belum Test Drive Karena Melihat Seringkali Mulut Kita Ini Suka Seperti Itu Belum Apa-apa Sudah Ngomong Bagus Lalu Ini Mobil Cina Namanya Wuling Oh Ya Saya Ngerti Lalu Langsung Sales Datang Mau Mau Lihat Nggak Ya Lihat Akhirnya Dibukalah Pintu Saya Duduk Sofi Duduk Saya Duduk Di Belakang Lumayan Ya Saya Lihat 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 Terus Dia Bilang Ini Bukan Sulap Bu Tapi Ini Mobil Luar Biasa Bisa Diajak Ngomong Oh Mobil Bisa Diajak Ngomong Lalu Dicoba Sofi Ngomong Wuling Buka Sunroof Bisa Jawab Ya Sunroof Siap Dibuka Oh Lucu ya Terus Retret Sunroof Bukaan Lucu ya Gitu Ini bukan Sulap Coba Setel Musik Siap Setel Musik 95,9 FM Teng Teng Keluar Itu Suara Gresia Saya Bilang Ini Mobil Bagus Keluarlah Mulut Saya Mengatakan Ini Mobil Bagus Pada Saat Saya Melihat Mulai Ketarik Saya Tanya Ini Harganya Berapa Makanya 300 Berapa Tidak ada 400an Bagus Juga Belum Di Test Drive Tapi Sudah Keluar Dari Mulut Bagus Mobil Kok Bisa Diajak Ngomong Dan Ngerti Lagi Bisa Nangkep Menta Ini Dia Bisa Menta Itu Dia Bisa Pasang AC Siap AC Dijalankan Reng Jalan AC Terus Tambah Dingin Coba Kedinginannya Ditambah Siap Kedinginan Bener Lebih Buk Tanpa Ini Bisa Bagus Sekali Buat Orang Yang Tangannya Stroke Bisa 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 Ngomong Saya Bilang Ini Kok Mobil Aneh Sudah Akhirnya Kita Sudah Nanti Suatu Saat Kita Test Drive Kita Belanja Karena Tujuan Kita Bukan Mau Beli Mobil Cuma Beli Cuma Salah Satu Hal Saya Ingin Sampaikan Betapa Sekarang Ini Tahun Tahun Di Adapan Kita 5 Sampai 10 Tahun Kedepan Itu Banyak Hal Yang Saudara Dan Saya Ditawarkan Sampai Nanti Bakalnya Ditawarkan Istri Dari Robot Sungguh Suami Dari Robot Jadi Maksudnya Gimana Benar Itu Bisa Jalan Mari Kita Jalan Jalan Siap Jalan Jalan Ini Sama Robot Bisa Jalan Jalan Cantik Lagi Siapkan Makan Buat Saya Dia Bisa Tingit Tingit Pergi Jalan Wow Malah Ada Orang Ngomong Begini Bu Mending Kalau Robot Kan Tidak Bisa Bertengkar Istri Suami Suka Bisa Bertengkar Punya Istri Suami Robot Saja Saya Pikir Ini Wis Edan Zamane Ya Kan Itu Bakal Ditawarkan Buat Saudara Dan Saya Dari Mata Dari Mata Melihat Dibandingkan Kaya Manusia Cantik Lebih cantik Daripada Orang Orang Lain Tidak Cerewet Lagi Mari Kita Sudah Malam Tidur 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 Dia juga Ikut Tidur Kok Bisa Ya Itu Akan Ditawarkan Kepada Saudara Lima Sepuluh Tahun Kedepan Lalu Saudara Mengatakan Katanya Sudah Mau Tuhan Dateng Bu Ini Kok Gak Dateng Dateng Wis Itu Rahasianya Tuhan Lima Tahun Kedepan Tuhan Dateng Puji Tuhan Tujuh Tahun Tuhan Dateng Puji Tuhan Sepuluh Tahun Lagi Puji Tuhan Itu Adalah Rahasianya Tuhan Yang Penting Saudara Dan Saya Siap Untuk Menyambut Kedatangannya Amen Itu Yang Tuhan Mau Dan Ini Masa Masa Yang Sangat Sangat Rawan Ada Dalam Hidup Saudara Dan Saya Karena Itu Ditawarkan Dan Selalu Melalui Mata Sesudah Mata Melihat Mulai Pikiran Dijalankan Mulai Kita Bicara Dan Mulai Terjadilah Sesuatu Hati Hati Tentang Mata Dan Tentang Mulut Kita Baca Baca Sama Sama Di Dalam Matius 6 Ayat 22 Coba Ditayangkan Matius 6 Ayat 22 Ferman Tuhan Mengatakan Begini Matamu Itu Adalah Pelita Tubuhmu Saya Yakin Ayat Ini Sudah Seringkali Berkali Kali Kita Dengar Karena Ini Yang Ngomong Bukan Taurat Ini Yang Ngomong Adalah Tuhan Sendiri Tuhan Yesus Sendiri Saat Masih Ada Di Dalam Dunia Masih Jadi Manusia Masih Sebagai Manusia Yesus Memberitahukan Kepada Murid-muridnya Mengatakan Begini Matamu Itu Pelita Matamu Itu Pelita Tubuh Dikatakan Jika Matamu Baik Teranglah Seluruh Tubuh Benar Saya Tadi Bicara Kepada Multimedia Tolong Sebelah Sana Dan Sebelah Sana Lampunya Dinyalakan Kenapa Karena Ini Masih Pagi Saya Pengen Lihat Yang Di Pocok Kalau Gelap Saya Tidak Bisa Lihat Kamu Ini Tadi Ada Yang Tidur Ada Yang Tidak Dengerin Ferman Ketutup Sama Tiang Tiang Terus Tidur Makanya Saya Bilang Semua Dinyalain Supaya Mata Saya Melihat Sampai Kesana Sampai Di Pocok Pocok Pada Tidur Atau Tidak Paling Tidak Kalau Dinyalakan Ibu Ibu Nani Disini Paling Tidak Rada Rasa Sungkan Kalau Tidur Betul Saya Harap Semua Tidak Tidur Amin Nah Dikatakan Sekali lagi Matamu Itu Pelita Tubuhmu Kalau Matamu Itu Baik Seluruh Tubuhmu Itu Akan Baik Saudara Jadi Benar Benar Saat Ini Kita Jaga Siap Siap Buat Jaga Jaga Mata Kita Lalu Saudara Mengatakan Begini Bu Sebaiknya Pakai Kaca Mata Kuda Aja Ya Boleh Kalau Kamu Mau Tidak Usah Beri Kaca Mata Hitam Kaca Mata Kuda Yang Kamu Lihat Apa Di Bawah Hineni Tadi Kita Lagi Nyanyi Hineni Saat Nyanyi Hineni Saya Merasakan Tuhan Sebenarnya Itu Yang Kau Mau Yang Dilihat Bawah Tidak Pernah Lihat Ke Atas Tidak Pernah Lihat Ke Samping Tidak Pernah Lihat Ke Kanan Dan Ke Kiri Saya Itu Berpikir Saudara Saya Berpikir Sendiri Kenapa Kuda Itu Kok Dikasih Kacamata Sebab Kuda Itu Matanya Liar Selalu Melihat Segala Sesuatu Jadi Tidak Fokus Tapi Kalau Kuda itu Diberi Kacamata Dia Lihatnya Jalan Dia Lihat Ke Kanan Kiri Karena Dikendalikan Dengan Les Begitu Lesnya Sebelah Kiri Ditarik Dia Tahu Saya Harus Belok Kiri Begitu Lesnya Ditarik Ke Kanan Dia Tahu Saya Harus Belok Ke Kanan Yang Dilihat Apa Jalan Yang Ada Di Depannya Sehingga Dia Tahu Ini Jalannya Jadi Dia Tahu Persis Mana Lubang Mana Yang Tidak Kalau Lubang Dia Akan Jalannya Agak Kepinggir Supaya Tidak Terpelecoh Terus Lihat Dan Melihat Jalan Jalan Saudara Jadi Saya Merasakan Kalau Kita Itu Menta Sama Tuhan Selubungnya Aku Tuhan Mataku Setiap Hari Sekalipun Kalian Ini Sepuluh Kali Urapan Matamu Diurapi Tapi Kalau Sekedar Suatu Tradisi Tidak Berlaku Urapan Dan Minyak Urapan Itu Penting Kalau Kamu Tahu Dengan Aku Mengurapi Ini Ada Perkara Yang Ajaib Ada Iman Di Dalam Dirimu Untuk Percaya Tapi Kalau Sekedar Urapan 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 Dari Ini Urapan Itu Tidak Berlaku Jadi Saudara Harus Tahu Semua Tindakan Profetik Itu Harus Dengan Iman Tanpa Engkau Melakukan Dengan Sungguh Sungguh Dan Iman Timbul Percuma Tidak 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 Berkasih Jadi Harus Benar-benar Tindakan Profetik Kenapa Orang-orang Yang Tidak Melakukan Tindakan Profetik Suka Ngece Sama Orang-orang Yang Melakukan Tindakan Profetik Karena Apa Karena Kamu Mengentengkan Tentang Tindakan Profetik Harus Hati-hati Begitu Kamu Tahu Bahwa Untuk Kali ini Aku Tahu Mataku Ini Jelalatan Kalau Lihat Apa Kepengen Lihat Apa Kepengen Para Ibu-ibu Kalau Mau Pergi Mal Kalau Ada Diskonan Kalau Mulai Kamu Lihat Instagram Ada Diskon Ini Ada Diskon Ini Ada Diskon Ini Ayo Sebelumnya Kamu Tuhan Buat Aku Punya Kacamata Kuda Buat Aku Tuhan Mataku Ini Diurapi Supaya Benar Benar Aku Itu Mengerti Apa Yang Baik Dan Apa Yang Tidak Baik Apa Yang Berguna Dalam Hidupku Dan Apa Yang Tidak Berguna Dalam Hidupku Sehingga Pada Saat Kamu Lihat Instagram Tawaran Tawaran Begitu Luar Biasa Kamu Tidak Ketarik Mengerti Apa Yang Harus Dilakukan Dan Apa Yang Tidak Semua Nanti Bakalnya Lima Sampai Tahun Tahun Di Depan Kita Semua Akan Menawarkan Perkara Perkara Yang Sangat Menarik Hati Hati Oleh Karena Itu Kita Memasuki Tahun Ain Pai Ini Tuhan Katakan Nah Hati Hati Jaga Mata Dan Mulut Saudara Kalau Saudara Katakan Begini Ini Kan Buat Orang Israel Orang Yahudi Saudara Saya Mau Kasih Tahu Rabi Rabi Dari Yahudi Itu Kalau Menentukan Tahun Mereka Doa Lalu Kalau Saudara Katakan Tapi Mereka Kan Tidak Percaya Yesus Mereka Bukan Tidak Percaya Belum Nampak Pikirannya Tapi Mereka Itu Selalu Diberkati Oleh Tuhan Dan Selalu Tuhan Itu Nyatakan Nyatakan Dan Nyatakan Jadi Kalau Mereka Itu Menentukan Satu Tahun Tentang Ain Pai Itu Mereka Sudah Tahu Persis Ini Kehendak Yahweh Ini Kehendak Yahweh Jadi Dia Tahu Tahun Yang Ada Di Hadapan Ini Akan Mencapai Tawaran Tawaran Yang Luar Biasa Sampai Mau Tidak Mau Mulutmu Terus Akan Dipakai Untuk Melakukan Perkara Perkara Kejahatan Jadi Perlu Perlu Dijaga Baik Baik Mengenai Masalah Mulut Ini Yang Tuhan Mau Jadi Mata Itu Punya Wawasan Yang Sangat Luas Set Begitu Melihat Serat Begitu Kita Sudah Bisa Tahu Nah Dari Mata Langsung Mempengaruhi Apa Pikiran Betul Nggak Setelah Pikiran Masuk Kejiwa Dan Mulai Ada Tindakan Ada Ekspresi Untuk Mengucapkan Yuk Kita Baca Sama-sama Dari Yakubus 1 Ayat 19 Firman Tuhan Mengatakan Begini Hai Saudara-saudara Yang Kukasihi Ingatlah Hal Ini Setiap Orang Endaklah Cepat Untuk Mendengar Tetapi Lambat Untuk Berkata-kata Dan juga Lambat Untuk Marah Nah Ini Bicara Tentang Lambat Berkata-kata Lambat Berkata-kata Saudara Artinya Lambat Berkata-kata Jangan Cepat-cepet Dipikirkan Yang Mateng Contoh Yang Paling Jelas Itu Adalah Tentang Kejatuhan Hawa Kita Baca Di dalam Kejadian Tiga Ayat Yang Keenam Firman Tuhan Mengatakan Begini Perempuan Itu Pertama Kali Apa Apa Melihat Pakai Apa Pakai Mata Awal Kejatuhan Daripada Setiap Saudara Itu Dari Mata Gerbang Mata Ada Dua Gerbang Yaitu Gerbang Mata Lalu Saudara Mengatakan Begini Kalau orang Buta Itu Tidak Bisa Dosa Bisa Saja Kenapa Tidak Dosa Dari Pikiran Itu Termasuk Dosa Tapi Kebanyakan Saudara Yang Punya Mata Itu Benar-benar Kejatuhan Dari Masuknya Dari Mata Perempuan Itu Melihat Bahwa Buah Pohon Itu Baik Untuk Dimakan Perempuan Itu Mulai Melihat Buah Pohon Itu Baik Untuk Dimakan Dan Sedap Kelihatannya Saudara Seperti Saya Tadi Katakan Begitu Saya Melihat Mobil Wuling Tadi Saya Bisa Mengatakan Bagus Ya Orang Mobil Kok Dia Ngomong Bisa Bagus Ya Nah Kenapa Karena Saya Melihat Saya Mendengar Hawapun Kejatuhannya Begitu Melihat Dia Sudah Mulai Imajinasinya Timbul Imajinasinya Begini Begitu Dia Melihat Buah Imajinasinya Mulai Lihat Oh Rasanya Enak Ya Lalu Imajinasinya Mulai Jalan Pikirannya Mulai Jalan Kalau Saya Makan Aduh Rasanya Enak Banget Nah Awas Hati-hati Di dalam Kehidupan Saudara Dan Saya Dimanapun Juga Saudara Berada Kejatuhan Akibat Daripada Mulai Imajinasi Kamu Bayang Bayangkan Bayang Bayangkan Dulu Ada Barang Yang Bagus Ada Wanita Yang Cantik Saudara Kan Lihat Bagus Saya Pengen Jadi India Bacaan Pasti Kenapa Karena Lihat Dengan Imajinasi Yang Ada Lalu Digolang Contoh Misalnya Begitu Saudara Dan Saya Itu Melihat Sesuatu Proyek Yang Ditawarkan Melihat Lihat Dulu Lalu Otaknya Mulai Jalan Mulai Diolah Kayaknya Kalau begini 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 Bisa jadi Begini Begini Apa Selanjutnya Mulut Kita Mulai Melakukan Sesuatu Awas Hati-hati Tahun Depan Banyak Hal Yang Ditawarkan Kepadamu Harus Hati-hati Dikatakan Begini Bapapun Itu Baik Untuk Dimakan Dan Sedap Kelihatannya Nah Ini Yang Akan Ditawarkan Kepada Saudara Dan Saya Dalam Lima Sampai Sepuluh Tahun Kedepan Kamu Melihat Sesuatu Baik Untuk Dimakan Sedap Kelihatannya Menghasilkan Banyak Keuntungan Lagipula Pohon itu Menarik Hati Karena Memberi Pengertian Begitu Kita Lihat Proyek Begitu Kita Melihat Sesuatu Kita Sudah Bisa Bayangkan Wah Ini Bakal Begini Itu Memberi Pengertian Namanya Hati Lalu Apa Yang Dilakukan Tindakan Selanjutnya Hawa Mengambil Dari Buahnya Dan Dimakannya Dia Nikmati Dulu Dan Diberikannya Juga Kepada Suaminya Yang Bersama Sama Dengan Dia Dan Suaminya Pun Memakannya Pada Saat Hawa Itu Sudah Makan Nikmat Makan Melalui Mulut Dia Lalu Bawa Itu Kepada Suaminya Saya Yakin Dia Enggak Ngomong Enggak Enggak Mungkin Mulutnya Suaminya Misalnya Adamnya Loh Kamu Ngapain Jangan Ngomong Ngomong Tapi Dia Katakan Ini Enak Buanget Loh Adam Cuma Ngomongnya Loh Mau Ngomong Loh Kan Tuhan Enggak Boleh Dianya Enggak Enak Banget Begitu Perkataan Enak Banget Dia Ngeliat Hawa Keliatannya Agak Berubah Dia Tau Iya Begitu Dia Sudah Mengatakan Iya Iblis Sudah Mulai Masuk Lalu Enak Rasain Enak Rasain Saudara Anak Itu Bermacam Ada Yang Mau Rasain Ada Yang Tidak Saya Punya Cucu Dua Kalau Kaila Itu Agak Sulit Buat Nyuruh Nyoba Tapi Kalau Kaila Enak Dia Makan Suka Makan Sekali Itu anak Kalau Kaila Dipucuk Dipucuk Ini Enak Enggak Mau Enak Enggak Mau Dia Kalau Sudah Enggak Mau Begitu Dicoba Kalau Enggak Mau Lepai Begitu Dia Dimakan Langsung Dilepai Karena Sudah Penolakan Sudah Enggak Mau Kalau Kehan Tidak Apapun Ini Enak Langsung Dikatakan Enak Langsung Dia Ambil Dan Makan Beda Kita Harus Menjadi Anak Yang Punya Prinsip Saudara Dan Saya Sebagai Anak Anak Tuhan Belajar Untuk Tahun Lima Sampai Sepuluh Tahun Ke depan Harus Punya Prinsip Dengan Mata Ini Kalau Saudara Lihat Kejatuhan Daripada Adam Dan Hawa Itu Karena Mata Saat Ini Kita Akan Belajar Lagi Bagaimana Mempergunakan Mata Yang Baik Kita Lihat Dari Eliezer Hamba Abraham Pada Waktu Dia Disuruh Oleh Abraham Untuk Meminang Ripkah Kejadian 24 Ayat 21 Kejadian 24 Ayat 21 Firman Tuhan Mengatakan Ini Dan Eliezer Itu Mengamat Ngamati Dengan Berdiam Diri Nah Ini Sebetulnya Tuhan Mau Bagaimana Menjaga Mata Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Melihat Kalau Tidak Boleh Melihat Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Tidak Tidak Bisa Maju Tidak Bisa Mencapai No Limit Kita Harus Melihat Tetapi Di Dalam Melihat Itu Belajar Seperti Eliezer Mengamat Ngamati Dengan Berdiam Diri Mulut Dikunci Dulu Mulut Dikunci Dulu Melihat Dengan Mengamat Ngamati Maksudnya Melihat Dengan Mengamat Ngamati Itu Bagaimana Saya Mau Berikan Contoh Kalau Saya Hanya Melihat Barang Ini Sekedar Melihat Kalau Namanya Mengamat Ngamati Saya Akan Melihat Barang Ini Melihat Cara Pembuatannya Melihat Akan Gambar Gambarnya Dan Setelah Saya Melihat Saya Mengambil Kesimpulan Ini Gambar Ini Gambar Tentang Eropa Kenapa Mengamat Ngamati Baru Mengambil Kesimpulan Saudara Ini Namanya Mengamat Ngamati Eliezer Punya mata Saudara Semua Punya mata Yang Tuhan Mau Untuk Mencapai Sesuatu Yang Dinamakan Berkat Yang Luar Biasa Yang Diberikan Buat Kita Untuk Mencapai Ain Baik Jaga Mata Baik Baik Bagaimana Caranya Mengamat Ngamati Dan Mulut Dikunci Berdiam Diri Disini Dikatakan Dan Orang Itu Mengamat Ngamati Dengan Berdiam Diri Untuk Mengetahui Apakah Tuhan Membuat Perjalanannya Berhasil Atau Tidak Ini yang Harus Dilakukan Di dalam Saudara Melakukan Usaha Perdagangan Dalam Usaha Apapun Di dalam Mencari Pacar Di dalam Mencari Jodoh Di dalam Melakukan Tindakan Pembelian Kamu Mau Memberi Apapun Sekalipun Kamu Punya Uang Tapi Belajar Mengamat Mengamati Dulu Sesudah Mengamati Sambil Berdiam Diri Lalu Apa Berdoa Tuhan Apakah Perjalananku Ini Berhasil Atau Tidak Karena Ada Visi Dan Misi Untuk Tahun 5 Sampai 10 Tahun Ada Visi Dan Misi Yang Tuhan Berikan Buat Saudara Dan Saya Ini Pun Harus Pakai Mata Sampai Kita Bisa Melihat Lalu Dikaji Sambil Berdiam Diri Apa Artinya Jangan Cepat Cepat Putuskan Tapi Banyak Berdoa Sambil Berdiam Diri Sebelum Mengambil Suatu Keputusan Apakah Ini Rencana Tuhan Atau Tidak Ini Bagian Ku Atau Tidak Sambil Berjalan Saya Yakin Tuhan Akan Buka Jalan Buat Saudara Amen Kita Lihat Eliezer Ini Begitu Dia Melihat Akan Ripkah Dia Mulai Lihat Dia Bukan Melihat Cantiknya Ripkah Itu Cantik Pada Saat Dia Lihat Wow Cantik Terus Langsung Ini Sajalah Terlalu Terburu Berdiam Diri Benar Tidak Ini Mulai Dia Ngetes Coba Lihat Dia Ngetes Aku Minta Minum Oh Ya Kasih Minum Unta Unta Kasih Minum Sekalian Wow Ada Nilai Plus Sesudah Dia Tahu Persis Rencana Dan Kehendak Tuhan Dia Mulai Menanyakan Siapa Kamu Anaknya Siapa Dan Mulai Menyelidiki Demikian Juga Dalam Kamu Usaha Begitu Kamu Tahu Ini Usaha Yang Mendatangkan Berkat Berdiam Dulu Selidiki Sampai Kamu Merasakan Apakah Perjalananku Berhasil Atau Tidak Sesudah Itu Kalau Sudara Lihat Dia Masuk Lebih Dalam Lagi Masuk Lebih Dalam Lagi Mulutnya Dipakai Tepat Pada Waktunya Pada Saat Dia Ditawarkan Apa Maksudmu Lalu Dia Mulai Buka Mulutnya Mulai Dibuka Lidahnya Mulai Dipakai Dia Mulai Cerita Dulu Tentang Abraham Orang Kalau Mau Lamar Mesti Cerita Dulu Oh Anaknya Ini Calon Mantumu Ini Nanti Bakalnya Baik Dia Anak Tunggal Dia Mulai Cerita Tentang Ishak Mulai Ketarik Ini Keluarga Dari Ripkah Masih Saudara Kamu Masih Family Juga Boleh Enggak Aku Minta Anak Ini Ya Tanyain Anaknya Waktu Ditanya Akhirnya Ripkah Mau Dan Apa Yang Terjadi Saat Ripkah Mau Sekarang Juga Saya Mau Balik Lagi Wah Ya Jangan Memberi Penawaran Yang Lebih Kadang Kadang Saudara Ini Bisa Menjadi Cerat Mengulur Waktu Kita Harus Tahu Saat Ada Penguluran Waktu Kita Katakan Tugasku Sudah Selesai Aku Tidak Mau Menunda Nunda Waktu Langsung Dia Bawa Ripkah Kembali Mencapai Tujuannya Dan Memberikan Semuanya Ini Presentasinya Kepada Abraham Jangan Menunda Waktu Dalam Melakukan Segala Sesuatu Jangan Mementingkan Diri Sendiri Sebenarnya Kalau Eliezer Mau Tidak 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 Mementingkan Diri Sendiri Nyantai Orang Kerja Jangan Nyantai Saya Beritahu Kak Kerjakan Segala Sesuatu Dengan Penuh Tanggung Jawab Waktunya Tiba Kamu Belum Santai Ada Waktu Santai Ada Waktu Kamu Kerja Saya Berdoa Kita Bisa Mempergunakan Mulut Kita Mata Kita Seperti Yang Tuhan Mau Amin Sudara Ada seorang Nabi Nabi Yahudi Dia Anak Tuhan Yang Sungguh Sungguh Suatu Saat Dia Sedang Berdoa Seorang Yahudi Ini Kalau Sudah Benar Benar Jadi Anak Tuhan Itu Militan Banget Dia Tau Persis Tentang Semua Sejarah Yahudi Dan Dia Mendapatkan Sesuatu Dari Tuhan Tentang Apa Yang Bakal Terjadi Kriterianya Apa Supaya Orang-orang Ini Bisa Mencapai AIN P Saat Saya Baca Ini Saya Merasakan Duh Tuhan Kriteria Kamu Terlalu Tinggi Ini Rabi Yahudi Ini Betul-betul Mendapatkan Dari Tuhan Ada Tiga Kriteria Persyaratan Untuk Kita Bisa Mencapai Full 100% Mencapai AINP Kenapa Saya Kasih Tahu Dulu Apa Yang Akan Tuhan Janjikan Untuk AINP Sebelum Kriteria Ini Dan Saudara Kan Tanya Aku kok Enggak Masuk Ya Di Dalam Kriteria Ini Termasuk Saya Saudara Aduh Tuhan Aku Tidak Masuk Dalam Kriteria Ini Sebetulnya Janjinya Ini janjinya Upanya Hasilnya Kalau Kriteria Ini Ada Dalam Hidupmu Hasilnya Sangat Luar Biasa Hasilnya Apa Tuhan Katakan Begini Kalau Kamu Bisa Menikmati Selama Satu Tahun Ini Ada Perkara Yang Ajaib Kalau Engkau Bisa Menjaga Matamu Dalam Satu Tahun Ini Menjaga Mulut Dalam Satu Tahun Ini Ada Perkara Yang Ajaib Yang Tuhan Siapkan Apa Itu Tuhan Katakan Begini Ini Bicara Sama Orang Rabi Yahudi Ini Dia Katakan Begini Aku Ingin Memulihkan Karena Engkau Adalah Ciptaan Yang Mulia Segambar Dengan Saya Engkau Itu Manusia Itu Diciptakan Segambar Dan Serupa Dengan Tuhan Betul Jadi Aku Ingin Apa Yang Aku Bisa Kamu Harus Bisa Karena Engkau Ciptaan Segambar Serupa Dengan Aku Aku Pengen Supaya Seperti Itu Lalu Tuhan Bicara Dengan Hamba Tuhan Ini Mengatakan Begini Sebagaimana Aku Dan Bapak Kerjasama Aku Dengan Engkau Aku Mau Kerjasama Sebagai Apa Kawan Sekerja Aku Dan Bapak Mempunyai Hubungan Sebagai Kawan Sekerja Aku Dengan Engkau Aku Pengen Adanya Kerjasama Menjadi Teman Sekerja Pada Masa Dunia Masih Gelap Kalang Kabut Dikatakan Gelap Gulita Tidak Karu-karuan Lalu Dikatakan Roh Allah Melayang Layang Di atas Permukaan Dunia ini Betul Lalu apa Yang terjadi Saat Ada Ferman Yang mengatakan Melalui mulut Penciptaan Terjadi Jadilah Terang Saat Itu juga Dalam Sekejap Terang Itu Ada Itu pun Akan Terjadi Dalam Hidup Kalau Kau Bisa Menjaga Mata Dan Menjaga Mulut Saat Engkau Bicara Jadi Langsung Jadi Saat Engkau Sedang Banyak Untuk Melakukan Deal Dalam Usahamu Lalu Saat Engkau Sudah Melihat Dengan Mata Lalu Sudah Dimulai Mengamat Ngamati Lalu Mulai Berdoa Dan Mengatakan Tuhan Apakah Jalan Ini Yang Daripada Dan Kau Lihat Tanda Tanda Yang Lebih Jelas Lalu Kau Katakan Jadi Tuhan Langsung Deal Itu Jadi Atas Hidup Janjinya Luar Biasa Bukan Janjinya Sangat Luar Biasa Untuk INP Buat Saudara Dan Saya Hebat Banget Dan Saya Katakan Tuhan Aduh Kalau Sampai Seperti Ini Banget Luar Biasanya Apa Yang Bakal Terjadi Lima Sepuluh Tahun Yang Akan Datang Hebat Banget Tuhan Apa Hebatnya Saudara Saya Mau Sampaikan Kepada Saudara Apa Hebatnya Hebat Adalah Kita Sebagai Kawan Sekerja Allah Sehingga Apa Yang Kita Katakan Tuhan Katakan I Agree With You Setuju Sepakat Aku Dengan Engkau Luar Biasa Nah Untuk Itu Ada Tiga Kriteria Yang Rabi Ini Mendapatkan Dari Tuhan Yang Pertama Yaitu Mereka Yang Mempunyai Mata Untuk Melihat Visinya Tuhan Dikatakan Yaitu Saudara Dan Saya Atau Mereka Yang Mempunyai Mata Untuk Melihat Visinya Tuhan Saudara Saya Mau Bicara Tentang Visi Visi Itu Macem-macem Visi Buat Dunia Yaitu Apa Jadikan Semua Bangsa Muridku Baptiskan Mereka Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Betul Ini Amanat Agung Itu Visinya Tuhan Beritakan Firman Jadi Berkat Itu Visinya Tuhan Nah Visi Untuk Pribadi Apa Visi Untuk Pribadi Adalah Engkau Akan Menjadi Kepala Dan Tidak Menjadi Ekor Ini Visinya Tuhan Tidak Pernah Merencanakan Rencangan Yang Kecelakaan Buat Saudara Dan Saya Tapi Tuhan Akan Memberikan Perkara Yang Ajaib 5-10 Tahun Yang Mengerti Visi Jadi Ini Yang Dikatakan Yang Mengerti Visi Tuhan 5-10 Tahun Kedepan Sampai Tuhan Katakan Kalau Kau Tahu Visi Itu Artinya Seperti Ini Kedalaman Sekali Lagi Saya Tadi Cerita Tentang Kedalaman Sampai Bisa Mengerti Hatinya Tuhan 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 Mau Apa Atas Hidupku Tuhan Mau Apa Untuk Pelayananku Saudara Jadi Apapun Juga Jadi Asyir Jadi Penari Jadi Pemain Musik Jadi Song Leader Jadi Singer Yang Tuhan Katakan Ngerti Nggak Kamu Hatiku Lakukan Bagian Seorang Song Leader Dan Singer Song Leader Terutama Dia Harus Dapat Mengerti Tuhan Kau hari Ini Pengen Apa Aku Nyanyi Buat Jemaat Apa Yang Kau Mau Bukan Sekedar Biasa Biasa Seorang Ambat Tuhan Comot Sana Comot Sini Untuk Menyampaikan Firman Tuhan Bukan Seperti Itu Yang Tuhan Mau Engkau Ngerti Nggak Naid Hatiku Saudara Saya Kalau Mau Menyampaikan Firman Tuhan Berkumulnya Itu Bukan Sehari Dua Kali Berhari Hari Hari Saya Berhari Tuhan Engkau Mau Apa Untuk Jemaat Ini Engkau Mau Apa Untuk Anak Anak Mu Hari Ini Engkau Mau Apa Seperti Seorang Pembantu Rumah Tangga Dia Kan Bisa Mengerti Hati Daripada Majikannya Aduh Majikan Saya Seneng Yang Seperti Jadi Dia Bisa Memasak Sesuatu Yang Pas Di Hati Dan Menyajikannya Dan Itu Sangat Menyukakan Hati Bapak Sekali Lagi Ini Tentang Kedalaman Sampai Kau Bisa Mengerti Visi Tuhan Apa Yang Kau Mau Dalam Pelayanan Dan Dalam Pribadi Dan Tuhan Katakan Orang Yang Seperti Ini Yang Bisa Dikatakan Menjadi Kawan Sekerja Allah Apa Yang Tuhan Mau Kita Tahu Dan Kita Akan Bisa Lakukan Seperti Yang Dia Mau Bisa Tangkap Bisa Tangkap Itu Hal Yang Pertama Siapa Contohnya Contohnya Itu Seperti Musa Musa Itu Mengerti Matanya Betul-betul Mata Yang Memandang Tuhan Pada Awal Pertama Kali Musa Melihat Pandangan Pertama Saat Dia Melihat Akan Belukar Dia Begitu Melihat Wow Dia Ketakutan Kok Aneh Belukar Kebakar Tapi Tidak Kebakar Ada Sesuatu Matanya Mulai Diperlihatkan Aku Mau Mengatakan Kepadaku Aku Akan Membuat Engkau Banyak Mengalami Mujijat Kau Lihat Mujijat Kan Kau Melihat Keanehan Engkau Pun Bisa Melakukan Hal Itu Kalau Matamu Diserahkan Kepadaku Betul Saat itu Musa Tidak Melakukan Mujijat Musa Hanya Melihat Mujijat Tapi Dia Belum Melakukan Mujijat Betul 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 Saat Matanya Diserahkan Kepada Tuhan Dia Mulai Memandang Tuhan Apa Yang Terjadi Tuhan Katakan Ngadep Kamu Ke Firaun Sepuluh Mujijat Terjadi Melalui Siapa Melalui Tangan Musa Musa Menjadi Kawan Segerja Allah Saat Dia Melihat Mujijat Tuhan Lakukan Dan Dia Pun Bisa Melakukan Karena Matanya Diserahkan Kepada Tuhan Orang Yang Seperti Musa Sampai Tua Sampai Mati Matanya Tetap Terang Kita Akan Baca Sama Sama Ulangan 34 Ayat 7 Tolong Ditayangkan Musa Berumur 120 Tahun Ketika Ia Mati Coba Bayangkan Ketika Ia Mati Matanya Belum Kabur Dan Kekuatannya Belum Hilang Kenapa Karena Dia Orang Yang Menjadi Kawan Segerja Allah Sudah Nyatu Matanya Dilatih Terus Untuk Terus Melihat Dijaga Matanya Sampai Matinya Matanya Tidak Kabur Kekuatannya Masih Ada Karena Apa Dijaga Mata Yang Dijaga Saudara Jaga Matamu Baik Baik Maka Tuhan Katakan Sampai Detik Terakhir KTP Kamu Habis Kamu Tetap Kuat Dan Matamu Tidak Kabur Amin Wah Tuhan Tidak Adai Barang Mustah Untuk Melakukan Akan Hal Itu Ayo Kejar Akan Hal Itu Yang Pertama Adalah Yang Mengerti Visinya Tuhan Hatinya Tuhan Yaitu Yang Dinamakan Kedalaman Tadi Yang Kedua Yaitu Buat Mereka Yang Mempunyai Yang Dinamakan Kesetiaan Radikal Kesetiaan Radikal Apa Yang Dimaksudkan Kesetiaan Radikal Aduh Saya Yang Ini Sudah Tuhan Hanya Anugerahmu Saya Minta Punya Kesetiaan Radikal Kesetiaan Radikal Itu Kayak Apa Kesetiaan Radikal Itu Contohnya Daniel Sekalipun Dia Dimasukkan Kedalam Gua Singa Tetap Dia Katakan Tiga Kali Sehari Dia Benar-benar Tetap Berdoa Setia Kesetiaannya Radikal Saya Tanya Tuhan Sebetulnya Radikal Itu Apa Saudara Seringkali Kalau Saudara Itu Ngomong Radikal Image Kita Apa Garis Keras Betul Saya Mau Katakan Sebetulnya Saudara Itu Harus Menjadi Orang Yang Garis Keras Radikal Itu Adalah Sesuatu Tindakan Yang Gila Gilaan Cinta Tuhan Gila Gilaan Mempertahankan Apa Yang Menjadi Imannya Tanpa Perduli Apapun Juga Apapun Yang Ada Di Depan Akan Diterjang Karena Dia Tahu Kepada Siapa Dia Percaya Itu Radikal Namanya Sebenarnya Tuhan Itu Pengennya Kita Punya Kesetiaan Yang Radikal Setia Sampai Luar Biasa Seperti Daniel Dimasukkan Ke Lubang Singa Oke Gak Apa Aku Mati Oke Gak Masalah Saudara Saya Teringat Akan Apa Yang Dikatakan Pak Yusak Pak Yusak Ngomong Begini Kamu Kan Mau Setia Kepadaku Ya Tuhan Kalau Aku Masukkan Kamu Ke Neraka Mau Tidak Pak Yusak Ngomong Begini Kalau Itu Yang Mau Ya Aku Mau Saja Saudara Itu Enggak Mudah Loh Saudara Kami Mengatakan Loh Aku Sudah Cinta Kepadamu Kok Aku Masuk Kenteraka Tuhan Sebenarnya Kesetiaan Itu Begitu Kamu Mau Tak Masuk Kenteraka Gimana Ya Kalau Itu Mau Ya Aku Nur Aja Saudara Itu Seperti Orang Yang Mau Membuat Bahan Kue Jadi Satu Mau Dijadikan Kues Nastar Dibikin Seperti Nastar Atasnya Dikasih Nanas Nanas Atau Tak Geblok Geblok Tak Jadikan Bulang Baling Atau Mau Tak Jadikan Apapun Ya Terserah Yang Melakukan Sebetulnya Itu Yang Tuhan Mau Seperti Daniel Saya bilang Tuhan Aku Sebetulnya Hatiku Sike Pengen Tarik Aku Mencapai Kesetiaan Yang Radikal Dan Itu Tidak Semudah Kata Yang Ketiga Dikatakan Yang Mempunyai Ketaatan Radikal Dan Mempunyai Iman Radikal Semuanya Pakai Radikal Ini Hamba Tuhan Rabi Dari Yahudi Yang Mendapatkan Firman Tuhan Mengenai AINP Dikatakan Kamu Harus Punya Iman Radikal Iman Radikal Itu Iman Sekalipun Apapun Yang Terjadi Aku Tetap Punya Iman Sadrah Mesah Dan Abed Niko Dikatakan Sekalipun Alaku Tidak Menolong Aku Tapi Maaf Raja Aku Tidak Akan Menyembah Patung Yang Tuhan Buat Itu Iman Radikal Namanya Sekalipun Aku Mengalami Banyak Masalah Tetap Aku Percaya Sekalipun Aku Banyak Mengalami Dimana Semua Janji-janji Tuhan Belum Terkenapi Tapi Aku Mau Katakan Aku Tidak Akan Menyangkal Iman Sadrah Mesah Dan Abed Niko Yang Seperti Ini Kata Tuhan Yang Boleh Mencapai Menjadi Kawan Sekerja Allah Bersama-sama Dan Menikmati Semua Dan Semuanya Itu Yang Kedua Ketaatan Yang Radikal Disuruh Apapun Nekat Saya Waktu Melihat Ketaatan Radikal Ini Keingat Pada Saat Sekian Puluh Tahun Yang Lalu Pada Masa Kami Bertujuh Bernam Saat Itu Disuruh Naik Ke Golden Gate Ini Benar-benar Ketaatan Radikal Saudara Pada Masa Itu Kita Tidak Bisa Seperti Sekarang Golden Gate Terbuka Saat Itu Belum Dan Mereka Masih Dikuasai Oleh Palestina Semua Pada Saat Itu Mengatakan Sudahlah Kan Tuhan Ngomong Kamu Ambil Batu Ambil Tanah Tanamkan Di Tempat Kamu Masing-masing Sampai Sekarang Kami Tanam Itu Di Depan Saudara Kalau Mau Masuk Disitu Ada Kaca Di Bawah Itu Batu Golden Gate Pertama Kali Dan Pasir Golden Gate Ditanam Disitu Pada Waktu Itu Tidak Mungkin Bisa Dan Pada Saat Yang Seperti Itu Apa Yang Terjadi Semua Mengatakan Semua Apa Tour Leader Ngomong Gak Bisa Pak Gak Bisa Ngomong Sama Catherine Gak Bisa Bu Ini Tidak Bisa Kita Berdoa Lagi Tuhan Katanya Gak Bisa Tuhan Ngomong Bisa Nah Tour Leader Yang Ngomong Gak Bisa Tuhan Yang Ngomong Bisa Bisa Memang Susah Tapi Bisa Akhirnya Kita Ngomong Sama Manatur Kata Tuhan Bisa Tapi Susah Tapi Bisa Mulai Dari Catherine Pak Udiono Mulai Nanyain Tour Leader Siapa Yang Berani Siapa Yang Berani Satu Moses Ngomong Saya Berani Membawa Tapi Tidak Semua Saya Mau Bawa Enam Tuhan Saja Saya Berani Terobos Demi Bahtera Saya Berani Tapi Saya Tidak Berani Bawa Semua Rombongan Hanya Enam Yang Mau Nekat Sama Saya Oke Saudara Tuhan Gak Pernah Berbuat Salah Saat Itu Mulai Kita Dedekan Yang Enam Ini Tidak Tidak Boleh Bawa Paspor Tidak Boleh Bawa Tas Tidak Boleh Bawa Apa Bawa Orang Saja Oke Ikut Saya Kita Diturunkan Terus Ikut Sama Moses Bus Berangkat Pergi Gak Tau Kemana Kita Mulai Jalan Di Pinggiran Jurang Jadi Ini Disini Golden Gate Kita Jalan Di Pinggiran Kira-kira Setengah Meter Perjalanan Di Pinggir Jurang Terus Moses Bilang Naik Kita Saya Bilang Naik Kemana Naik Ke Atas Lewat Mana Lewat Tebing Wow Lewat Tebing Dan Itu Tidak Mudah Yang Namanya Ketaatan Radikal Tidak Semudah Kata-kata Saat Pertama Kali Yang Naik Itu Ibu Iin Pertama Kali Ibu Iin Naik Melorot Lagi Serot Karena Begitu Dinaikin Batu-batunya Turun Pak Hadi Ngomong Begini Aku Dulu Pernah Suka Nyuri Mangga Waktu Kecil Aku Gambia Sayang Seperti Ini Naik Melorot Tidak Semudah Katakan Saya Kan Melihat Dengan Saya Melihat Iman Saya Mulai Turun Wow Apalagi Saya Akhirnya Ibu Iin Didorong 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 Naik Pak Hadi Dorong Dorong Naik Terus Pak Agung Dorong Lagi Dorong Lagi Naik Pak Daniel Singradak Gendut Dorong Dorong Naik Tinggal Saya sampai Yusak Saya Bilang Begini Boleh Enggak Ya Saya Menawar Aduh Berarti Saya Ketaatan Radikalnya Tidak Ada Gimana Ya Kalau Saya Disini Saja Lalu Moses Ngomong Tidak Bisa Bu Tidak Bisa Balik Dan Kita Turunnya Tidak Lari Sini Jadi Gimana Pak Di Tempat Lain Mau Tidak Mau Harus Naik Ya Sudah Ketaatan Yang Radikal Dengan Naik Dan Itu Ada Pohon Pohon Duri Yang Dipakai Buat Makotanya Tuhan Itu Semua Duri Itu Yang Namanya Tangan Sudah Berdarah Semuanya Karena Nyusup Nyusup Ke Semak Semak Itu Dan Ini Bener Nekat Baru Kitanya Ini Tembakan Ke Atas Dor 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 Tiga Kali Berarti Diketahui Bagita Sedang Naik Tapi Sekepalang Sudah Sudah Dan Singkat Cerita Kita Sampai Kedul Ibu Iin Memang Radikal Banget Itu Pintunya Tutupan Dibungkat Didorong Sama Dia Sampai Copot Itu Pintu Sehingga Kita Bisa Masuk Kita Berdoa Disitu Kita Ambil Batu Kita Ambil Tanah Dan Kita Keluar Keluar Melalui Pintu Biasa Ketemulah Sama Penjaga Kita Sudah Mikir Kalau Ditanya Paspor Kita Enggak Tahu Saya Bilang Tuhan Berkati Ini Yang Namanya Tour Leader Sudah Bapak Bapak Ibu Disini Saya Mau Masuk Enggak Tahu Dia Ngomong Apa Saya Enggak Ngerti Yang Penting Kita Berdoa Tuhan Kita Sudah Masuk Kita Keluar Akhirnya Kita Disuruh Bisa Keluar Dan Saya Merasakan Ketaatan Radikal Itu Dibutuhkan Yang namanya Keberan Saya Berdoa To Be Continue Buat Tanggal 29 Maju Kedepan Semuanya Sekarang Kita Akan Nyanyikan Mataku Tertuju Padamu Biarlah Mata Kita Saatin Tertuju Kepada Tuhan Jangan Tertuju Kepada Yang Lain Nyanyikan Pujian Ini Adalah Pujian Yang Lama Jaman Dulu Tapi Biarlah Hari Ini Kita Mulai Katakan Biar Mata Kita Hanya Tertuju Kepada Tuhan Terima Tuhan Terima Ku serahkan padamu Minta bimbingan daripada Tuhan Biar kami semua masuk di dalam rencana-Mu ya Tuhan Untuk membesarkan kerajaan-Mu Katakan sekali lagi mataku tertuju kepadamu Mataku tertuju kepadamu Setelah hidupku Ku serahkan padamu Bimbing aku ya Tuhan Bimbing aku ya Tuhan Yesus Masuk rencanamu Ku membesarkan Biarlah kerajaan-Mu dibesarkan Kerajaan-Mu Tuhan ini adalah permintaan kami Kami mau mengikuti Tuhan Kedakmu ya Bapak Ku mau selalu belajar menyenangkan hati Tuhan Menyenangkan hatimu Tuhan Katakan mataku tertuju kepadamu Menyenangkan hatimu Tuhan Tertuju kepadamu Setelah hidupku Setelah hidupku Ku serahkan padamu Bimbing aku Masuk rencanamu Masuk rencanamu ya Tuhan Ku membesarkan Kerajaan-Mu Ku mau mengikuti Ku membuat Ku mau mengikuti Ku mau mengikuti Kehendakmu ya Bapak Ku mahu selalu menyenangkan hatimu Ku mau mengikuti Ku mau mengikuti Ku mau mengikuti kehendak siapaan Ku mau selalu menyenangkan hatimu Ku mau mengikuti Yesus Kehendakmu ya Bapak Ku mau selalu menyenangkan hatimu Masing-masing berdoa Serahkan mata kita kepada Tuhan Mengikuti kehendak Tuhan Mengikuti visi dan misinya Mempunyai kedalaman yang lebih Sehingga bisa mengerti hati dan seleranya Tuhan Tuhan buat kami mengerti seleramu ya Tuhan Engkau mau apa dalam hidup kami Apa yang boleh kami lihat dan Apa yang tidak boleh kami lihat Apa yang boleh kami katakan dan Apa yang tidak boleh kami katakan Kami sungguh rindu masuk Tuhan Kami mau mempersiapkan selama 29 hari ini Kami mau memasuki untuk menjadi mitramu Tuhan Untuk menjadi kawan sekerjamu Terima kasih Tuhan Yesus Kita katakan Ku mau mengikuti Nyanyikan lagi Ku mau mengikuti Kehendakmu ya Bapak Terima kasih Tuhan Ku kau mengikuti Keredangku ya Bapak Ku kau selalu Menyenangkan Hatiku Ku kau mengikuti Keredangku ya Bapak Ku kau mengikuti Menyenangkan Hatiku Bapak kau lihat Akan hati kami yang paling dalam Tidak ada satupun diantara Kami yang tidak ingin menyenangkan Hatimu ya Tuhan Mau mengikuti Berbantah-bantah dengan engkau Tapi pagi hari ini Ya Tuhan kami mau mengatakan Kepadamu Kami mau mengikuti Sehingga kami Kami mencapai Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Roh Kudus Kami Kami minta Kami minta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Siapkan Hati kami untuk Memberikan yang terbaik Untukmu Tuhan Sebelum kami Mengakhiri hari ini Kami ingin Memberikan yang Terbaik untukmu Engkau kuduskan dan kau sucikan Persembahan kami Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama Dalam nama Tuhan Yesus Semua katakan Amin